Oh iya, jelas aja dia pinter, bapak ibunya pinter. Benar-benar sih, ibu ya. Kita mau menyamakan persepsi dulu kecerdasan itu yang mana, gitu ya. Sebenarnya di Indonesia ataupun di beberapa negara, itu sering sekali menghakimi anak-anak ataupun remaja dengan melihat hasil ujian. Jadi, kalau dia juara satu di kelas, berarti dia cerdas. Kalau matematikanya nilainya sempurna, berarti dia cerdas. Kalau dia nilainya lebih tinggi daripada yang lain-lain, berarti dia cerdas. Itu dikatakan bahwa ini tidak ada hubungannya. Jadi, kita sering menyatakan bahwa anak-anak yang hasil ujiannya baik itu ternyata tidak menunjukkan cognitive function-nya. Jadi, orang tidak bisa dilabelkan cerdas dengan tidak cerdas itu dengan akademi keciman. Tapi, jadi orang nggak bisa dikatakan cerdas jika punya satu saja indikator. Nah, tadi saya bilang, kecerdasan itu nggak bisa cuma dinilai dengan satu hal. Dulu pernah dengar nggak misalnya ibu-ibu ataupun bapak-bapak selalu bilang, nih, mumpung kamu muda, belajar. Kalau kayak mama udah tua, udah nggak bisa belajar, udah nggak ngerti. Bahkan ada peribahasannya dulu ya, kalau orang udah tua itu kayak mengukir di air gitu, yang nggak bisa-bisa nih. Ternyata itu terbantahkan dengan adanya konsep neuroplasticity. Dan yang mengejutkan, itu tidak hanya terjadi di usia kita sekolah, seperti yang orang-orang bilang. Jadi, itu terjadi di sepanjang Anda masih hidup di dunia ini. Dikadakan cerdas itu seperti apa sih? Banyak yang sering bilang, itu kalau kepalanya gede, otaknya gede, berarti dipintar tau gitu. Jadi, ibaratnya kalau pernah dengar jokes-nya, bercandaannya, otaknya handstand, kalau disamakan dengan mobil bekas, itu harganya jatuh. Karena apa? Banyak bopeng-bopengnya, banyak koresannya, karena dipakai terus itu otak. Dibandingkan dengan otak yang tidak pernah dipakai, itu kalau dijual harganya mahal, karena mulus, letukannya tidak terbentuk. Bersen program studi S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Anggul. Beliau juga adalah sebagai research assistant di Universitas Malaysia. Beliau juga menjadi consultant program Holistic Integrated Education Childhood Development di Universitas Indonesia. Rekan sekali ya, jadi tentang early childhood development. Beliau beberapa kali menjadi dosen tamu. Nah, pendidikan BIO adalah S1 di Universitas Indonesia, S2-nya di Universitas Malaysia. Research interest-nya adalah tentang quality of life dan neurocognitif. neurocognitif. Sebenarnya tadi sempat bisik-bisik juga, beliau tertarik sama early childhood development ya, Bu Gisel ya, kalau nggak salah. Oke, selanjutnya mari kita undang Bu Gisel ini akan membawakan materi tentang kecerdasan. Ya, kecerdasan itu genetik atau nggak sih gitu. Karena orang-orang bisa, biar biasanya kan bilang, oh ya jelas aja dia pinter, Bapak, ibunya pinter. Nah, sebenarnya benar nggak sih? Iya, Bu ya. Bu Gisel, saya persilahkan. Oke, kita langsung mulai saja ya, Bu Lintang ya. Terima kasih kepada Bu Lintang. Saya coba share screen dulu, masih aman nggak nih ya? Sudah bisa dilihat ya? Iya, aman, Bu. Aman ya. Slideshow juga bisa ya? Slideshow, nah, sudah muncul ya. Oke, siap. Oke, terima kasih kepada Bu Lintang yang sudah mencoba mengenalkan saya. Ya, jadi tadi nama saya adalah Gisel Yvio Nalita. Panggilannya Gisel. Dan entah kenapa ini kebetulan ini Bu Nadia dengan Pak Dudung ngambil nama program juga ngikutin nama saya ya. Nggak tahu ya yang mana yang ngikutin ya. Tapi saya lahir duluan loh. Kak Royalty, Bu. Sudah pernah diomongin sih gitu ya. Oke, hari ini semoga masih semangat semua ya, karena luar biasa pembicaranya yang sudah ada dan saya pun belajar banyak, terlalu banyak informasi yang didapatkan dalam waktu yang sangat singkat ya. Mungkin semoga teman-teman masih semangat semua untuk mendengarkan materi yang keempat. Jadi, hari ini saya dipercaya untuk menceritakan mengenai topik tentang kecerdasan itu genetik atau bukan. Jadi, topiknya pertanyaan sih ya. Jadi, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Dan semoga nanti teman-teman di sini bisa memahaminya ya. Mudah-mudahan saya nggak memberikan pertanyaan lagi ya jawabannya ya. Oke, kita mulai saja. Ini outline presentasi saya. Jadi, saya maunya di slide pertama kita mau setakati dulu, kita mau menyamakan persepsi dulu kecerdasan itu yang mana dulu. Kecerdasan itu yang mana gitu ya. Kemudian nanti yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan tentang organ yang sangat berhubungan dengan kecerdasan ya. Jadi, nggak afdel rasanya kalau kita ngomong tentang kecerdasan tapi nggak ngomongin tentang organ mananya gitu ya. Kemudian nanti akan saya coba kenalkan dengan kalimat neuroplasticity. Mungkin juga teman-teman sudah pernah dengar ya. Tapi nanti saya kita bahas sedikit. Supaya kita bisa menjawab, jadinya faktor yang pengaruh kecerdasan itu apa saja. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa menjawab topik yang di awal. Oke, ini adalah slide pertama. Jadi, tadi kita mau menyamakan persepsi mengenai kecerdasan. Sebenarnya di Indonesia ataupun di beberapa negara, itu sering sekali menghakimi anak-anak ataupun remaja dengan melihat hasil ujian. Jadi, kalau dia juara satu di kelas, berarti dia cerdas. Kalau matematikanya nilainya sempurna, berarti dia cerdas. Kalau dia nilainya lebih tinggi daripada yang lain-lain, berarti dia cerdas. Nah, coba saya kutip sedikit definisi-definisi kecerdasan ataupun intelligence. Kecerdasan itu adalah kemampuan orang untuk belajar, memahami, membuat penilaian, berpendapat, itu berdasarkan dari alasan-alasan yang dia sudah analisis. Kemudian ada lagi definisi yang berdasarkan uswah yang menyatakan bahwa cerdas itu dia berarti bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Ya, to organize, to relate, sama to buy in together. Ini, dari definisi ini terlihat bahwa definisinya tidak simple, tidak sederhana. Jadi, orang nggak bisa dikatakan cerdas jika punya satu saja indikator. Karena dia melibatkan fungsi-fungsi otak yang ada. Dan itu semuanya bekerja secara bersamaan. Jadi, kalau memang ada konsep yang menyatakan bahwa academic achievement ataupun hasil ujian itu sama dengan cognitive function, ataupun ini adalah fungsi otak, fungsi kognitif, itu berdasarkan hasil penelitian saya ketika master di University Science Malaysia dan itu bersama dengan timnya Brain Network. Jadi, di sana memang ada tim yang memang spesifik untuk mendalami apa itu fungsi otak. Itu dikatakan bahwa ini tidak ada hubungannya. Jadi, kita sering menyatakan bahwa anak-anak yang hasil ujiannya baik itu ternyata tidak menunjukkan cognitive function-nya. Cognitive function itu kemarin saya nilai dengan tools dari Cambridge untuk menilai apakah dia bisa membuat keputusan sama dia bisa membuat memori. Jadi, kayak fungsi memori apakah baik atau tidak. Ya, ternyata itu tidak sama dengan academic achievement, tidak sama dengan hasil ujian yang tertulis, yang anak-anak yang kita sering kerjakan. Jadi, orang tidak bisa dilabelkan cerdas dengan tidak. Cerdas itu dengan akademi keciman. Tapi, kecerdasan yang mau kita bahas di sini adalah apakah fungsi otaknya nanti semuanya bekerja bersama? Gitu ya, jadi kita samakan dulu persepsinya. Jadi, bukan cerdas yang ujiannya UN ya, bukan ujian tertulis. Oke, kita masuk ke bagian dan fungsi otak yang tadi saya ceritakan sedikit. Ini sebenarnya penjelasannya kasar saja ya, karena kalau mau mendalami otak itu berpuluh-puluh SKS karena memang lapisannya dia memang benar-benar luas, dia memang tidak sama dengan organ-organ lain ya, karena kadang-kadang orang menyatakan ini adalah organ yang sangat magic dari pencipta, dari sang pencipta, karena ini luar biasa fungsinya. Ya, kalau yang kita ketahui sih, yang paling sering kita ketahui adalah otak besar. Ya, yang otak besar yang ini ya, otak besar. Yang ini otak kecil. Nah, ini adalah batang otak, brainstem. Nah, otak kecil kita sering dengar kalau ini untuk keseimbangan ya, kadang-kadang katanya kalau di sini kena cedera nanti sering pingsan gitu ya. Pokoknya ini bagian keseimbangan, dia ngatur otot. Brainstem itu untuk ngatur organ-organ, fungsi-fungsi organ yang otomatis, seperti bernafas, letak jantung, gitu ya. Nah, yang otak besar, ini yang selalu diidentikan dengan kecerdasan orang-orang. Nah, kita coba lagi nih bagian-bagiannya. Kita lihat lagi bagian-bagiannya. Ada yang frontal, yang bagian depannya, yang tempurung depan. Parietal agak keatasnya. Pasipital belakang banget. Sama temporal, yang agak sebelah kiri. Yang agak samping, samping kiri-kanan. Dia nyambung. Nah, kita lihat satu-satu. Yang frontal lobe, ini yang sering biasanya dihubungkan dengan personality, terus kayak perilaku, cara menilai, pengambilan keputusan ada di sini. Kemudian ada cara berbicara, intelijen, konsentrasi, sama self-awareness. Yang tadi mungkin Bu Yuli jelaskan mengenai apa? Kesedaran diri. Itu semua berfungsi di sini. Ada di bagian otak. Kemudian tadi Pak Dudung juga menyinggung mengenai gray meter. Itu juga banyak adanya di sini. Oke, kemudian masuk ke parietal log. Eh, sorry, kok hilang. Parietal log. Di sini fungsinya untuk menginterpretasikan bahasa, menginterpretasikan dari panca indera yang kita dapat. Misalnya dari penglihatan, pendengaran, ataupun rabah yang kita rasakan. Itu parietal. Pasipital itu fungsinya langsung ke mata. Dia akan menginterpretasikan visionnya kita, penglihatan kita. Warna, cahaya, gitu ya. Kemudian kalau temporal up itu, karena dia di samping, saya sering ngafalinya, pokoknya dia dekat dengan telinga. Jadinya dia sering berhubungan dengan fungsi telinga, memori, dan lain-lain. Nah, jadi untuk berpikir, ataupun untuk melakukan satu kegiatan saja, itu nggak bisa cuma pakai satu siiprit bagian sini saja. Dia melibatkan si otak, keseluruhan otak. Nah, tadi saya bilang, kecerdasan itu nggak bisa cuma dinilai dengan satu hal, tapi memang apakah fungsi otaknya semuanya digunakan? Apakah semuanya berfungsi dengan baik? Nah, itu yang dikatakan cerdas. Jadi, harapan saya setelah mengetahui sedikit gambaran otak ini, walaupun ini masih sangat sedikit, ya, ini masih banyak banget, nih. Jadi, kita mengerti bahwa yang namanya cerdas itu yang seperti apa. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit konsep neuroplasticity. Mungkin saya yakin juga beberapa sudah mendengar tentang neuroplasticity, tapi di sini agak menarik, nih. Karena di neuroscience sendiri, ini menjadi ilmu yang masih dikembangkan, dan itu masih bisa masuk ke sekter manapun. Psikologi, mau gizi, mau dibahas juga silakan, gitu ya, mau kekesatan masyarakat silakan. Karena ini memang orang neuroscience sih meyakini bahwa ini adalah ilmunya ilmu, gitu. Ilmu, gitu, karena masih banyak yang bisa kita expose di sini. Dulu pernah dengar nggak misalnya ibu-ibu ataupun bapak-bapak selalu bilang, nih, mumpung kamu muda, belajar. Kalau kayak mama udah tua, udah nggak bisa belajar, udah nggak ngerti, gitu ya. Bahkan ada peribahasannya dulu ya, kalau orang udah tua itu kayak mengukir di air, gitu, yang nggak bisa-bisa nih, gitu. Ternyata itu terbantahkan dengan adanya konsep neuroplasticity. Neuroplasticity itu di mana kita percaya bahwa otak itu fleksibel. Dia seperti plastik. Dia bisa termodifikasi, bisa termodifikasi dari banyaknya pengalaman ataupun input-input yang datang dari lingkungan. Jadi secara struktural dan fungsionalnya pun dia akan berkembang. Dan yang mengejutkan, itu tidak hanya terjadi di usia kita sekolah, seperti yang orang-orang bilang. Jadi itu terjadi di sepanjang Anda masih hidup di dunia ini. Jadi selagi Anda masih hidup, selagi Anda masih bisa berpikir, itu dia terjadi, apa ya, terjadi stimulus. Artinya di neuroplasticity ini, otak itu selalu berkembang, selalu beradaptasi. Jadi nggak usia, jadi bukan usia batasannya. Nah tadi saya ngomongin sedikit ke atas. Lalu yang dikatakan pintar itu yang seperti apa sih? Sorry, dikatakan cerdas itu seperti apa sih? Nanti malah bingung ya pintar macam. Cerdas itu yang seperti apa sih? Banyak yang sering bilang, itu kalau kepalanya gede, otaknya gede, berarti dipintar dulu. Bukan ukurannya itu ya. Bukan ukuran itu. Otak itu kurang lebih se-2 kepalan ini. Jadi kalau otak saya segede gini nih. Yang pastinya berbeda di setiap orang-orang. Ya karena badan kita juga beda. Bukan mengenai ukuran otaknya, tapi jumlah lekukannya ini. Alurnya ini loh, lekukannya yang terbentuk. Kenapa dia bisa terbentuk? Tadi yang neuroplasticity kan? Nah kita gunakan. Jadi ibaratnya kalau pernah dengar jokes-nya, bercandaannya otaknya handstand, kalau disamakan dengan mobil bekas, itu harganya jatuh. Karena apa? Banyak bopeng-bopengnya, banyak koresannya, karena dipakai terus di otak. Dibandingkan dengan otak yang tidak pernah dipakai, itu kalau dijual harganya mahal. Karena mulus. Lekukannya tidak terbentuk. Kalau memang pernah makan di restoran padang, gulai otak, gitu kan gulai otak sapi itu, kelihatan tuh, itu akan lebih mulus, karena dia tidak punya lekukan. Ya karena dia tidak dipakai, karena dia otak minatang. Nah, yang besar itu yang mana? Lekukan ini, kalau dihamparkan, maka dia akan jadi lebih luas. Itu yang menunjukkan, dia lebih pintar, lebih cerdas. Jadi fungsi otak itu semua bagian terpakai. Itu lah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menggunakan otak, sehingga si lekukannya semakin berkurang, sehingga kalau mau dihamparkan pun, jadinya tidak sebanyak yang ibaratnya. Jadi yang neuroplasticity tadi, konsepnya adalah, lekukan itu masih tetap bisa kita kerjakan, masih tetap bisa kita simulus, terus sampai seumur hidup. Jadi tidak mau ngomong-ngomong tentang usia lagi nih. Jadi, kalau sudah paham dengan neuroplasticity itu, kita sudah tahu bahwa kemampuan otak ini luar biasa, masih banyak yang perlu kita kembangkan. Jadi, semakin digunakan, dia semakin banyak saraf yang saling berhubungan di antara ini. Itu yang misal secara sederhananya bisa dijelaskan dengan bentuk lekukan itu lah. Sebenarnya kalau mau dijelaskan lagi, ada aksonnya, ada neurotnya, ada dendritnya, itu selalu komplek. Tapi, secara sederhana, ya lekukan itu terbentuk karena dia semakin ada hubungan, koneksi antara networking itu. Itu yang neuroplasticity. Nah, saya coba nih, menjelaskan tadi, saya hubungkan dengan topik yang tadi, yang kita percaya bahwa, ya iya, orang tuanya pintar gitu ya, tadi yang kata gue lintang gitu ya. Penelitiannya memang menyatakan bahwa, genetik itu ada hubungan dengan, jadi ada penelitian, beberapa penelitiannya, ini nggak cuma satu, jadi kalau memang, ini mungkin saya nggak sempat masukin semua, tapi kalau memang teman-teman mau baca jurnalnya banyak sekali, bahwa dicek tuh, si genetiknya, si riwayat, kecerdasannya orang tua, kemudian dihubungkan dengan kecerdasannya si anak, itu memang, mencengangkan bahwa angkanya termasuk tinggi, sampai 60 hingga 80 persen. Sehingga, itu termasuk tinggi ya, sehingga, kadang-kadang kita yang punya orang tua yang nggak cerdas, langsung pasrah gitu ya, aduh gimana nih, 80 persen, udah nggak bisa gitu kan. Ataupun ini langsung menguatkan orang-orang untuk mencari calon istri, ataupun calon suami yang IQ-nya berapa dulu nih, gitu kan. Karena memang 80 persen, lumayan tinggi. Namun kemudian ada penelitian berikutnya, yang meneliti, dan ini banyak ya, dan ini ada beberapa, meneliti anak kembar. Anak kembar berarti mama-papanya sama ya, berarti kan riwayat kecerdasan orang tua-nya sama. Tapi si anak kembar ini, tinggalnya di lingkungan yang berbeda, kota yang berbeda, keluarga yang berbeda, yang membesarkannya. Nah, kemudian dicek tuh, si anak kembar. Apakah kalau logikanya, dengan 80 persen tadi angkanya, ini berarti IQ-nya akan kurang lebih sama, kecerdasannya akan kurang lebih sama. Ternyata yang didapatkan adalah tidak. Dan itu angkanya lumayan jauh. Angkanya bervariasi ya, saya nggak sempat untuk membuat tabelnya, tapi itu bervariasi. Jadi, antara anak kembar itu yang dipisah, ternyata jauh. Berarti bukan genetik saja yang mempengaruhi kecerdasan orang. Yang bisa kita simpulkan adalah bukan genetik saja yang bisa menimplkan, yang bisa membuat orang pintar atau tidak, ataupun orang cerdas ataupun tidak. Banyak faktor-faktor lainnya yang mendukung kecerdasan seseorang. Nah, di sini saya menemukan juga beberapa penelitian. Ini coba saya rangkum saja di sini. Ternyata stimulus keluarga, itu juga termasuk salah satu faktor yang membuat kecerdasan si anak. Ya, apakah ada rasa bahagia, rasa aman, kemudian misalnya, ya rasa nyaman, itu ternyata membuat neuron itu terhubung dengan baik. Yang tadi neuroplasticity, yang tadi konsepnya kita, itu dirinya terhubung dengan baik. Kemudian tentu saja gizi, yang tadi mungkin sudah dijelaskan sebelumnya dengan para ahli gizi ada di sini, apalagi ketika masih dalam kandungan. Ternyata itu sudah mempengaruhi. Gizi pada janin, kemudian gizi pada di usia-usia awal, itu ternyata mempengaruhi kecerdasan si anak. Kemudian ada pun suplementasi-suplementasi yang tadi, makanya sekarang penelitian jadi semakin beragam ya. Kemudian misalnya kayak musik skill, misalnya kita diajarkan musik, kemudian olahraga, ya segala macam aktivitas yang memstimulus dia untuk ketemu sesuatu, mengeksplor sesuatu, itu ternyata terbukti meningkatkan yang tadi, hubungan antara neuron-neuron tadi. Yang kecerdasan, yang definisi yang kita sudah bikin tadi ya. Jadi fungsi otaknya semakin tergunakan. Namun ada juga faktor-faktor, yang membuat si neuron tadi putus. Yang tadi mungkin konsepnya yang tadi kata Bu Yuli gitu ya, negative thinking, itu kalau secara anatomi ternyata dia memutuskan hubungan antara yang fungsi-fungsi otak tadi. Kalau secara biologisnya, kalau tadi secara psikologisnya sudah dibahas tuh, jadi dampaknya terhadap diri, terus ada penolakan diri gitu ya. Nah itu ternyata ketika dicek di dalam si otak, terjadi pemutusan. Jadi yang tadi sudah terkonek dengan baik, misalnya kita punya modal bagus, orang tuunya pintar gitu kan, terkonek dengan baik, sedikit demi sedikit dengan faktor-faktor yang kita punya untuk mencegah kepintaran itu, mencegah kecerdasan itu, putus. Ya, salah satu contohnya adalah polusi, alkohol, rokok, narkoba. apalagi jika ini dilakukan ketika kehamilan. Ya, enggak hanya pada ibunya ya, pada orang tua, pada si bapak juga. Ya, makanya orang hamil biasanya dijagain tuh, ya, dengan faktor-faktor ini. Kemudian misalnya, cedera otak, ya ini tentu saja ya, tadi saya bilang kan ada gambar otak tuh, kalau kena cedera di bagian frontal, ya berarti akan terjadi masalah dengan bagian perilakunya. Kalau di bagian hiring, ya berarti bagian telinganya. Kalau yang belakang mungkin kena matanya jadinya sering, agar, apa, sudah kabur dan segala macam. Itu adalah head injuries. Jadi dia akan mengalami neuronya putus, kena cedera. Ataupun mental illness, yang tadi bisa jadi karena kena bully, abuse di keluarga teman-teman, gitu kan, ataupun yang, apa ya, lingkungan yang negatif, gitu ya, yang selalu, apa ya, selalu menghina, enggak bisa menimbulkan rasa positif. Nah, itu ternyata terbukti, memutuskan si neuron-neuron itu. Gitu ya. Jadi, kalau saya bisa nyimpulkan di sini sedikit, bahwa memang benar ada modal dari genetik. Betul, ada genetik yang akan membuat kepintaran ataupun kecerdasan seseorang. Tapi, banyak faktor lainnya, ya, karena berkaitan dengan neuroplastisi tadi ya. Ya, sorry ini. Jadi, ya. Jadi, nature dengan nurture itu bekerja bersama-sama. Manature itu berarti yang kita dapatkan secara alami. Ya, ini kan enggak bisa dirubah ya, kita enggak bisa milih orang tua ya, gitu ya. Jadi, kita dapatkan secara alami. Tapi, nurture juga akan bekerja bersama-sama. Nurture itu adalah cara pengasuhannya. Pengasuhan itu bukannya masalah parenting saja ya, yang tadi gizi, segala macam stimulus, dan lain-lain itu ternyata bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kecerdasan. Dan, yang luar biasa, angkanya bervariasi di setiap penelitian. Jadi, bahkan ada yang nurture-nya mengalahkan nature. Ibaratnya apa? Faktor lingkungan ternyata lebih utama dibandingkan dari faktor yang genetik tadi, yang alami. Gitu ya. Jadi, angkanya bervariasi. Kemudian, yang perlu kita angkat lagi, yang tadi, yang saya jelaskan tadi. Ada kemampuan neuroplasticity yang perlu kita benar-benar pahami bahwa dan itu bekerja seumur hidup. Jadi, kalau teman-teman di sini, jangan bersedih hati, kalau melihat orang tuanya, kok orang tuanya kayaknya kurang pinter, deh. Tapi, kita sendiri sebagai orang yang memiliki organ, saya yang memiliki otak saya, dan saya mengerti bahwa otak saya masih bisa dimodifikasi dengan cara menstimulusnya. Karena saya yakin dengan saya menstimulusnya, neuronnya akan kembali konek. Itu akan meningkatkan kecerdasan manusia. Terima kasih.